Faktor keamanan menjadi perhatian khusus dalam agenda KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Mangkarai, Barat, NTT, 9 hingga 11 Mei 2023. Sekitar 1.000 sampai 1.500 delegasi dari luar negeri akan menghadiri agenda internasional tersebut. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya tidak main-main khususnya sisi keamanan. Menko Polhuka Mahfud MD pun mengatakan persiapan pengamanan hingga mitigasi untuk KTT ke-42 ASEAN sudah dilakukan dengan sangat baik. Panglima TNI Lak Samana Yudomar Gono menegaskan pihaknya siap mengamankan dari sisi laut, darat, dan udara. Yudomar menambahkan untuk mengamankan berjalannya acara tersebut sebanyak 12.000 personil TNI dan Polri, serta 6 kapal perang Republik Indonesia atau KRI, kapal rumah sakit, dan banyak alusista lain yang dikerahkan. Saya dengan Pak Kapaluri memimpin Tactical Color Game ini, ini untuk memberikan pemahaman pada seluruh Satgas tentang tugas dan pewanangnya, dan juga pemahaman pada mereka apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan pengamanan KTT ini. Baik dari Satgas PAM Darat, Laut, maupun Udara, dan juga dari Kementerian Lembaga yang terlibat, dari BSSN, BNPT, Basarnas, Kemenlu, dari BIN, dan sebagainya, kita melibatkan 12.000 personil dari TNI, Polri, dan dari sekolah darat terkait. Juga alusista yang kita kerahkan, baik dari alusista yang darat, dari yang ikut, dan juga ada udara dan laut. Yang laut ini ada 6 KRI yang operasi, dan juga ada melibatkan satu kapal rumah sakit untuk membackup apabila rumah sakit Siloam yang nanti menjadi rumah sakit pusat yang ada di sini, di Labuan Bajo ini, apabila nanti tidak bisa mengatasi, kita bisa menggunakan KRI. Khusus KRI Dr. Wahidin Sudiro Busodo, 991. Kapal perang bertipe kapal bantu rumah sakit atau KBRS ini akan melakukan penanganan medis apabila nantinya ada peserta KTT atau personel pengamanan yang sakit. KBRS yang setara rumah sakit tipe B ini memiliki perawatan medis yang memadai. KRI Dr. Wahidin Sudiro Busodo, 991, memiliki 11 dokter spesialis ruang perawatan dengan 156 bed, ICU dengan 3 bed, dan HU dengan 2 bed. KRI yang mulai beroperasi pada Desember 2021 ini juga dilengkapi dua kapal ambulans. Terima kasih telah menonton!